Intro Bertepat pada tanggal 5 Oktober 2018, TNI merayakan hari ulang tahun ke-73. Perayaan hari ulang tahun TNI ini bisa dikatakan berlangsung meriah, mengingat selain diisi upacara, ada rangkaian acara yang tergolong menarik, seperti atraksi simulasi pembebasan Sandra dan juga Devile, yang mampu menarik perhatian masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi atau menyaksikan perayaan ini. Acara yang dipusatkan di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat ini dikatakan juga sebagai salah satu media untuk menyuarakan Lombok Bangkit, guna menyemangati masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, untuk bangun kembali. Baca gempa yang meluluh lantakan beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sulkif Limansyah pun menyampaikan apresiasinya atas ulang tahun TNI ini, dan juga mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat selalu siap berpartisipasi dalam hal apapun. Selain itu, mengingat NTB juga sebagai salah satu wilayah yang sering dijadikan sebagai pusat kegiatan. Sehingga saat ini Nusa Tenggara Barat akan menunjukkan ke Indonesia bahwa NTB telah pulih kembali. Selama kami atas nama pemerintah daerah, memucapkan selama tahun antara nasional publik Indonesia, yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua menyaksikan sendiri bagaimana kontribusi TNI dalam membantu penanggulangan bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat ini. Zul menyampaikan juga terkait masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, agar menghimbau masyarakat untuk terus tenang, terutama mengenai bantuan. Apa yang akan dijanjikan pemerintah akan direalisasikan. Dan Yusuf Kala sendiri bertanggung jawab untuk penanggulangan bencana di Palu dan Nusa Tenggara Barat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Danrem 162 Wirabaksi, Kolonel CZI Ahmad Rital Ramdhani, bahwa situasi saat ini sudah kondusif dan masyarakat juga sudah tenang. Sudah sampai dengan saat ini, situasi aman terkendali. Kita rasakan bahwa situasi sudah kondusif dan masyarakat juga sudah tenang. Pergerakan nempeng keempat juga sudah berkurang. Kemudahan ini menjadikan Lombok menjadi bangkit kembali dan Nusa Tenggara Barat kembali. Untuk itu, Danrem 162 Wirabaksi ini berharap adanya hut TNI ke-73 yang dirangkai dengan penyuaraan Lombok bangkit kembali ini. Bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk terus bangkit dan lebih baik dari sebelumnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KET TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.